Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pioner semua Kabar baik untuk para pioner Salah satu tweetan dari Justin Lee, disini Beliau memprediksi Open MyNet Akan terjadi di tanggal 14 Bulan 3 di tahun 2024 Oke kita Coba lihat lebih jelas ya teman-teman Kita coba lihat komentarnya Di bawah sini Oke, prediksi MyNetPyNetwork akan dibuka Pada 14 bulan 3 di Tahun 2024 Dari analisis gambar Ini tampak bahwa Ini memang zona waktu Namun kita mungkin Melewatkan intinya Karena P.Core Team Dikatakan 3 syarat Atau disini Core Team meminta 3 syarat Ya teman-teman ya Jika 3 syarat tersebut tidak terpenuhi Maka MyNet tidak mungkin Bisa dibuka Namun secara profesional Tim Intipai seharusnya Lebih cenderung membuka MyNet Namun kontennya Harus di brainstorming Oleh para pioner Seperti apa yang sering kita lihat Atau faktor yang terjadi Yang langka Yang potensial Jika dipikir baik-baik Ini adalah tipuan Untuk membuat penundaan Dan menghindari Tanggung jawab sendiri Oke disini Komentarnya memang Agak Apa ya teman-teman ya Memang agak sedikit Manohok ya teman-teman ya Oke disini Beliau memprediksi Open MyNet Di tanggal 14 Di bulan 3 Di tahun 2024 Prediksinya beliau Melihat dari gambar ini Ya teman-teman ya Nah disini Ada guys 3 ya Ini 2 nih Oke ya Ini hanya sekedar Prediksi dari gambar ini Aja ya teman-teman ya Karena memang terkadang Gambar yang diposting Oleh core team Disini memang kadang Banyak teka-tekinya Ya teman-teman ya Ini hanya Sekedar asumsi Dari Justin Lee Ya teman-teman ya Tetapi mudah-mudahan Saja ini Benar Oke Kemudian Pernyataan saya Tidak akan bias Terhadap jaringan Pai Meskipun Saya sering Berkomunikasi Dengan anggota Inti Pai Nah jadi Si Justin Lee ini Memang sering Berkomunikasi Dengan core team Ya teman-teman ya Dilihat dari Pengalaman penambangan Dan respon Aktual komunitas Dalam beberapa Tahun terakhir Jaringan Pai Tidak perlu Menunda terlalu lama Isu PKYC Selalu menjadi Perhatian Para pioner Nah ini ya teman-teman Sesuai dengan Yang dialami oleh Para pioner KYC ini Memang masih Menjadi Perhatian Para pioner ya Topik utamanya Mencakup Not Pai Dan pengembang Serta pedagang Yang telah berkontribusi Pada ekosistem Pai Setiap orang Yang saya berikan Contoh Telah menginvestasikan Waktu dan uang Untuk mendukung Impian core team Biaya penambangan Tinggi Tidak semua orang Mampu menanggungnya Harapan dan Kehancuran Hanya terjadi Dalam sekejap Mengatakan ini Bukan berarti Saya menyerah Pada Pai Network Tetapi Sebagai Pioner senior Saya mengeluh Dari sudut pandang Kepentingan Pribadi Setelah sekian Lama menambang Pai Komunitas Tidak punya Suara Sama sekali Ini Bukan Ini bukan Omong kosongku Katanya Si Justin Lia Para Pioner Telah menambang Selama beberapa Tahun Semuanya Mengetahui Masalah ini Bukan karena Pioner Tidak Bekerja keras Untuk Mempromosikan Teman-temannya Agar Mendaptar Ke Pai Network Dan Berpartisipasi Dalam Pembangunan Ekosistem Tetapi Core team Tidak Memperhatikan Suara Komunitas Atau Bahkan Tujuan Akhir Dari Proyek Tersebut Karena Itu Saya Akan Tetap Mendukung Pai Network Dan Pcore Team Meskipun Saya Sedikit Mengeluh Saya Telah Menghabiskan Beberapa Tahun Menambang Coin Pai Oke Ini Sekelas Justin Lee Agak Mengeluh Karena Lamanya Pai Network Tidak Segera Membuka Open MyNet Kemudian Disini Ada Keterangan Lagi Terakhir Saya Punya Saran Untuk Pcore Team Saya Berharap Dapat Mendengarkan Komunitas Bersuara Dan Bekerja Keras Untuk Menyelesaikan Saran Yang Anda Dengar Jangan Tunda Lagi Bersikap Adil Dan Transparan Berinteraksi Lebih Banyak Dengan Komunitas Untuk Membantu Para Pioner Memecahkan Masalah Dan Mencapai Tujuan Akhir Secara Cepat Mungkin Oke Disini Memang Core Team Kurang Komunikasi Dengan Core Team Seandainya Core Team Mau Terbuka Dan Transparan Dan Mau Mendengarkan Komunitas Tentu KYC Ini Tidak Akan Berblad Pelit Terakhir Jika Pai Network Membuka MyNet Pada Tahun 2024 Semua Pioner Akan Mengikuti Pasar Bullish Ini Untuk Mencapai Tujuan Hidup Mereka Karena Tahun 2024 Hingga 2025 Adalah Pasar Bullish Dan Dana Dalam Siklus Ini Akan Menjadi Lebih Kuat Orang Orang Biasa Di Bawah Ingin Hidup Peluang Kebebasan Finansial Bisa Didapatkan Melalui Blockchain Namun Ada Baik Dan Buruknya Tetapi Untuk Menghasilkan Banyak Uang Anda Hanya Perlu Memilih Target Investasi Dan Terus Bekerja Keras Untuk Itu Dan Itu Akan Membuahkan Hasil Karena Token Apapun Di Pasar Bullish Dimungkinkan Untuk Mendapatkan 10x Hingga 10.000 Kali Lipat Maksudnya Disini Kenaikannya Ya Teman Teman Hingga 10x Atau 10.000 Kali Lipat Jika Anda Pernah Mengalami Bull Market Pada Tahun 2021 Dan Bull Market Pada Tahun 2017 Anda Akan Menemukan Tatanan Kekayaan Di Dalamnya Misalnya Disini Ada Token PIN PIN BRC20 Jadi PIN Ini Adalah Token Dari Jaringan Bitcoin BRC20 Yang Baru 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 Ini Saya Perhatikan Adalah Mata Uang Bitcoin Coin Meme Pada Rantai Ekologi Mata Uang Meskipun Bull Market Pada Tahun 2024 Belum Benar Benar Dimulai Peluang Kekayaan Tidak Hanya Datang Setelah Bull Market Meskipun Pasar Prasasti Masih Dalam Tahap Awal Pada Masa Depan Nanti Pasar Masa Depan Pasti Tidak Akan Kalah Dari Rantai Publik Manapun Di Pasar Bullish Terakhir Nilai Pasar Ekosistem Ethereum Mencapai 200 Miliar Dolar Di Pasar Bullish Ini Ekosistem Bitcoin Akan Menghasilkan Nilai Tertinggi Dalam Sejarah Tentu Saja Ketika Pasar Bullish Dimulai Saya Sangat Berharap Pai Akan Membuka Jaringan Utama Saya Percaya Bahwa Pemikiran Dan Visi Banyak Orang Sama Dengan Saya Saya Memahami Kata Nasihat Setia Itu Keras Di Telinga Dan Isinya Mungkin Membuat Anda Tidak Nyaman Anda Mengerti Bahwa Bukan Ini Yang Saya Maksudkan Sebaliknya Saya Saya Berharap Semua Pioner Akan Berbicara Sendiri Dan Membiarkan Pekortim Serta Pioner Di Komunitas Melihat Dan Berresonasi Dengan Mereka Saya Mengucapkan Selamat Tahun Baru Kepada Anda Semua Oke Guys Jadi Itu Ya Teman Teman Ya Pernyataan Dari Justin Lee Karena Justin Lee Sangat Dekat Dengan Kortim Ya Teman Teman Sering Berkomunikasi Oke Itu Aja Dulu Teman Teman Mudah Mudahan Segera Diluncurkan Open MyNet Oleh Kortim Ya Teman Teman Sesuai Dengan Prediksi Dari Justin Lee Mudah Mudah Karena Disini Beliau Melihat Dari Postingan Di Gambarnya Pai Network Ketika Happy New Year Kemarin Ya Teman Teman Karena Memang Sering Kortim Ini Membagikan Gambar Dan Disitu Terkadang Ada Rahasia Yang Tersembunyi Ini Ada Jadul Ya Teman Teman Tetap Semangat Untuk Kalian Jangan Lupa Diklik Petir Oke Sekian Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petir Salam Sukses Untuk Kita Semua